Oke teman-teman, ini ada masalah di motor Soul GT ya, ini sering banget terjadi ya teman-teman, ini masalahnya ada di sini, ini sering banget terjadi ya di sini, teman-teman mungkin yang punya motor-motor metik kayak gini sering ngalamin ya, nah melihatnya kayak gini sampai rontok, nah jadi ini saya review aja ya teman-teman, buat teman-teman sekalian yang punya masalah yang sama ya, jadi kalau misalnya drat di sini itu sampai doll, ya doll gitu ya, udah gak bisa lagi dikencengin di sini nih, ada beberapa cara ya untuk kita ngatasinnya, nah cara yang pertama, kalau memang di sini masih ada, ini bisa kita tap ulang ya, menggunakan tap drat, ya bisa kita bikin murnya, ya kalau teman-teman punya alatnya, ya kita bisa bikin, nanti untuk ukuran bautnya pasti berubah ya, karena lebih kecil kan, oke kemudian, kalau di sini udah gak bisa, atau teman-teman memang gak punya alat, ya kita bisa bikin seperti ini, ya ini saya udah pakai lama banget dan kuat ya, ini lihat nih ya, ini kan bekas lamanya, sampai sini nih, nah ini saya potong, ya saya potong, kemudian ini kita sambung menggunakan baut, baut bajah, ya teman-teman, ini baut ukuran 17, lalu di sini kita las, pakai las listrik nih, ini kalau teman-teman, misalnya dalam kondisi keadaan darurat, atau maksudnya gini ya, mungkin kita belum ada biaya kan, buat kita ganti krekasnya, karena ini kan jadi satu sama krekas ya teman-teman, jadi ini juga bisa bertahan lama ya, yang penting kuncinya satu, pada saat pengelasan di sini, ini last listrik itu, jangan sampai nanti di sini itu miring, ya posisi bautnya ini, kemudian jangan sampai nanti pengelasannya itu tidak matang, ya jadi jangan hanya sekedar ngelas, tapi harus betul-betul matang ya, jadi benar-benar menyatu si dua sisi besi ini, kayak gini, ini saya pakai udah lama ya teman-teman, lumayan lama ya, dan ini awet ya, kuat ya, nah, jadi di sini saya review aja, kalau misalnya, di sini sampai ini kendor, efeknya kayak gini nih, ini pasti hancur di sini giginya, nih ya, hancur ya, dan otomatis motor akan kehilangan tenaga, karena tenaganya ada di sini nih teman-teman, ya, buat muterin ini ya, CVT belakang nih, nah, ini tenaganya ada di sini, jadi, dua cara itu bisa dipakai, ya, kemudian nanti untuk murnya, ya, cari mur ini, di sini mur 17, ya, yang kita bisa pakai, biasanya untuk botol ini nih, botol dari depan nih, nih, kita bisa cari kayak gini, ya, nah, kita bisa pakai mur kayak gitu, ya, yang pasti, atau yang penting di sini murnya nggak boleh mur biasa ya, harus mur baja, teman-teman ya, jadi, nah, kalau misalnya di sini belum kita benerin, dan ini masih tetap kendor, nggak bisa kencang, percuma kita ganti yang baru juga, misalnya ini saya ganti baru kayak gini ya, 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 percuma, pasti ini akan hancur lagi, rontok lagi giginya, ya, jadi pastikan di sini, murnya harus betul-betul kencang, nanti bisa dibantu pakai ring pair, ya, jadi jangan pakai ring pelat, contoh ya, kalau ini kan ring pelat nih, nih, jangan pakai ring pelat kayak gini, kalau mau dua nggak apa-apa, satu pakai ring pair, ring pair tuh di sini tuh patah, ya, nanti dia agak begini ya, nanti begitu dikencangin dia jepit ring pair, ya, buat kekuatannya simur ini, nah, teman-teman ya, kira-kira kalau udah kepasang kayak gini ya, teman-teman, ini harus dipastikan bautnya kencang, nggak boleh kendor ya, nah, cuman, kekurangannya apa, kita nggak bisa fungsiin, engkolan atau starter manual ya, jadi kita buka aja di sini, jadi kita, ngengkolnya, nggak bisa, tapi kita pakai starter elektrik, oke, ini ya, ya,